Sosok penting Bali United sampai, uji coba klub beropa. Potensi badung.com, Bali United memiliki sosok sentral menjadi pengatur serangan tim yang berjuluk Serdadu Tridatu itu. Dia adalah Broanowuri, pemain asing Bali United yang berposisi sebagai gelandang bertahan dan telah bermain sebanyak 10 kali di BRI Liga 1, 2-0, 2-2, 2-0, 2-3. Gol-gol yang dihasilkan oleh para pemain Bali United tidak terlepas dari peran para pemain lainnya termasuk Broanowuri hingga pekan sebelas BRI Liga 1, 2-0, 2-2, 2-0, 2-3. Sebelum Liga harus terhenti akibat tragedi kanjuruhan sejak awal bulan Oktober lalu, Serdadu Tridatu terakhir kali bermain pada 30 September lalu menghadapi Persikabos 1973. Hasil tersebut pun melengkapi perjalanan seng juara bertahan BRI Liga 1 sepanjang awal musim ini dengan mengemas 7 kemenangan dan 4 kekalahan. Dari torehan tersebut, Bali United mengoleksi total 21 poin dan saat ini duduk di peringkat 5 kelas semen sementara BRI Liga 1, 2-0, 2-2, 2-0, 2-3. Ilyas Pasojovic DKK pun tampil produktif dengan melesakan total 22 gol dan kemasukan 13 bola. Torehan gol tersebut pun menjadi yang tertinggi kedua sejauh ini dan hanya terpaut tipis dari Borno FC, 26 gol. Sejauh ini, terdapat dua nama pemain yang paling kontributif dalam terciptanya gol Bali United. Mereka adalah Ilyas Pasojovic dan Privat Barga. Dilansir dari baliwood.com, Jumat 18 November 2022 dijelaskan dibalik sorhan gol Serdadu Tridatu tersebut, Borno Uri disebut sebagai sosok penting yang turut berkontribusi. Pemilik nomor punggung 6 tersebut berperan penting sebagai jenderal lapangan tengah. Dari 10 penampilan, ia menjadi sosok sentral. Nouri yang beroperasi sebagai gelandang bertahan itu tidak hanya lugas dalam memotong bola saat bertahan, tetapi ketika menyerang mampu berperan penting. Pemain asal Irak tersebut menunjukkan peran sentralnya kalau Bali United melakukan serangan dengan melepaskan progressive passes. Kemampuannya tersebut sangat berguna ketika Serdadu Tridatu melakukan build-up serangan sehingga mampu lolos. Dari pressing ketat yang diterapkan oleh lawan. Selama bertugas 10 kali di lapangan tengah, Nouri mampu melepaskan 56 umpan progresif bagi Bali United. Selain itu Bali United juga mendapatkan undangan uji coba lawan tim Yosia. Jika Bali United menerima tawaran tersebut, tim asuhan Stefano Cugura akan menggelar laga uji di Mihail Meshi Stadium II, Yosia pada Rabu, 30 November 2022, akhir bulan. Nanti, FC Locomotivit Bilisi merupakan klub asal Yosia yang bermain di Kastat Raptas atau Crystal Battle of Nuli Liga. Mereka memilih peluang untuk lolos ke UEFA Conference League 2023. Oleh karena itu, sosok kopalian LCS membutuhkan lawan yang sepadan seperti Bali United. Sementara itu, mengenai tawaran ini, pelatih Bali United yang kerap disapa coach masih belum memberikan jawaban yang pasti. Ia mengatakan bahwa pihaknya perlu melakukan komunikasi lebih lanjut dengan manajemen terkait dengan aja.